Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera untuk anda semua Kembali saya Muhammad Ta'er Menemui anda di arah 9 channel Kali ini saya berada di tepi pantai Selat Madura Dengan potongan rambut Yang tidak seperti biasa Saya tutup pakai peci Kali ini saya menggunakan pola gelung atas Sanggul atas Karena saat ini saya berada di sebuah pulau Yang memiliki sejarah panjang Yang memiliki peran besar Atas berdirinya sebuah kerajaan besar Yaitu Majapahit Para pemirsa sekalian Sebagaimana umum kita ketahui bahwa Berdirinya kerajaan Majapahit Tidak lepas dari peran seorang tokoh Madura Yaitu Raden Arya Wiraraja Di mana Pendiri Kerajaan Majapahit Yaitu Raden Wijaya Pada saat itu berada di bawah tekanan Jayakatwang Musuh dari mertuanya Di mana Jayakatwang ini Berhasil menyerbu dan mengalahkan Kerajaan Kertanegara Sehingga Raden Wijaya lari Atau melirikan diri Dan diselamatkan oleh Arya Wiraraja Seorang penguasa Di daerah Semenep Bagian timur pulau Madura Dan dari Strategi yang diberikan oleh Arya Wiraraja Kepada Raden Wijaya Kemudian Raden Wijaya Berhasil Kembali ke pulau Jawa Bahkan diterima Untuk mengabdi kepada Jayakatwang Dan Pada satu saat Nanti terjadi serbuan Yang dilakukan oleh Kerajaan Mungul Di mana serbuan ini adalah Salah alamat Yang mendaknya Akan menyerbu Kertanegara Tetapi Kertanegara Sudah keburu Diserbu oleh Jayakatwang Sehingga yang diserbu adalah Jayakatwang Disinilah strategi Politik dan strategi perang Dilakukan oleh Raden Wijaya Sehingga Jayakatwang kalah Dan pasukan Mungul pun Kemudian hengkang Berdirilah sebuah Kerajaan Yang dibangun Di atas tanah Atau hutan Yang dihadiahi oleh Jayakatwang Terhadap Raden Wijaya Yaitu hutan tarik Raden Wijaya Yang dibekali Pasukan dari Madura Kemudian Babat Alas Kemudian Mendirikan sebuah Kerajaan Hingga Pada masanya nanti Kerajaan Yang diberi Nama Majapahit Itu menjadi Kerajaan besar Bahkan Menguasai Hampir seluruh Wilayah Di Nusantara Nah Terkait Dengan Bagaimana Dan seperti apa Kerajaan Majapahit Insya Allah Pada saatnya nanti Saya akan Mengulasnya Lebih rinci Tentu saya butuh Narasumber yang memang Ahli Di bidang sejarah Kali ini Saya Hanya ingin Mengulas Salah satu Tinggalan dari Kerajaan Majapahit Dimana Beberapa waktu lalu Saya soan Ke Orang tua Sekaligus sahabat saya Yaitu Insinyur Hartono Beliau memiliki Satu patung kecil Yang Diakini sebagai Tinggalan dari Kerajaan Majapahit Seperti apa patungnya Kita Saksikan yang berikut ini Saksikan yang berikut ini Terima kasih telah menonton Bagaimana Pak Mirsa? Luar biasa bukan? Patung tersebut memang kecil Tetapi Walaupun kecil bisa Menjadi petunjuk besar Akan Keberadaan Kerajaan besar Yaitu Majapahit Menurut Sang pemilik Yaitu Bapak Insinyur Hartono Patung tersebut Merupakan citra Atau gambaran Dari Wajah Raden Wijaya Itu sendiri Benar atau tidaknya Tentu perlu Kajian ulang Tetapi Setidaknya Beliau Tidak gegabah Di dalam Memberikan pernyataan Telah diperlihatkan Kepada beberapa Ahli Arkeologi Bahwa Setidaknya Dari material Yang digunakan Patung tersebut Materialnya Atau logamnya Diperkirakan Berasal dari Masa-masa Kerajaan Majapahit Benar atau Tidaknya Seperti itu Wajah Dari Raden Wijaya Itu hal lain Hanya saja Jika Para ahli Mengatakan Atau setidaknya Sejumlah ahli Meyakini Bahwa itu Benar patung Buatan Di masa Kerajaan Majapahit Maka ada Beberapa Petunjuk Yang luar biasa Pertama Tentang material Sebagaimana Chris Yakni Tentang Bumi kita Yang kaya Leluhur kita Yang hebat Dalam Metalurgi Penambangan Kemudian Dalam seni Ukir Bagaimana Merincinya Seperti itu Jadi teknik Pengukiran Pada masa itu Sudah sangat luar biasa Kemudian Secara peradaban Lain Dari sisi Busana Bahwa Di masa itu Kaum Ningrat Khususnya Kalau beliau Dicitrakan Sebagai Raden Wijaya Mengenakan Pakaian Seperti itu Sehingga Menjadi Ketunjuk Bagi kita Bahwa Pada Abad itu Pakaian Kaum Bangsawan Khusus Bagi Raja Mungkin Mahkotanya Mengutuk Atas Kemudian Ada Beberapa Hiasan Yang digunakan Di beberapa Bagian Tubuhnya Mungkin Kalau yang Menggunakan Gelung Seperti Saya ini Adalah Kaum Kaum Terentu Jadi Sekali Lagi Patung Itu Memberikan Petunjuk Bagi Kita Tentang Peradaban Di Masa Lalu Jadi Patung Itu Adalah Juga Buku Adalah Naskah Yang Bisa Kita Baca Untuk Mengetahui Kemungkinan Kemungkinan Seperti Apa Peradaban Di Masa Silam Maka Para Amirsa Sekalian Tentu Tugas Kita Bersama Untuk Menjaga Kelestarian Peninggalan Leluhur Kita Karena Itu Adalah Buku Sejarah Yang Bisa Kita Baca Dan Bernilai Yang Sangat Luar Biasa Saksikan Terus Arah Sembilan Channel Mudah-mudahan Kami Terus Istiklamah Di Dalam Memberikan Informasi Informasi Yang Bernilai Edukasi Terkait Dengan Sejarah Budaya Keagamaan Dan Yang Lain-lain Semua Ini Harapan Kami Adalah Untuk Lebih Mencintai Dan Bangga Kepada Bangsa Sendiri Terima Kasih Dan Mohon Maaf Serta Mohon Masukannya Di Kolom Komentar Sekiranya Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bernilai Menfaat Mohon Disebar Ke Yang Lain Sehingga Bernilai Kebaikan Yang Mengalir Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima N U Mi Sampai Puan smell Sampai